Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Angkasa Kali ini kita akan bahas tentang duplicate count Metode ini memang metode yang jarang diketahui orang ya Dan termasuk yang cukup dihindari Tapi dia cukup tentu saja memiliki kelebihan Nah kira-kira apa kelebihannya bagi cara melakukannya Kita akan bahas di pertemuan kali ini Nah harapannya ya di pertemuan kali ini adalah Ya mahasiswa dapat menjelaskan prinsip duplicate count Persebutan pelaksanaan setelah kelebihan dan kekurangannya Kita mulai masuk ke perkenalan ya Perkenalan dengan si duplicate count ini Dia teman sementara perspektif Jadi dia satu golongan dengan si put record ya Dan sesuai dengan namanya Duplicate put count ini memang diminta si respondent Atau boleh juga dilakukan oleh treat worker-nya ya Atau interviewer-nya Atau enumerator-nya Itu melakukan duplikasi apa yang dikonsumsi oleh si respondent Untuk hasil yang lebih bagus Sebaiknya dikombinasikan dengan weight diet record Atau weight dietary record ya untuk verifikasi Kenapa? Karena kalau cuma overfokus ke duplikasi Maka ketika si respondent sudah menyiapkan satu kiring makanan Sudah ada makanan disana ya Ada roti, ada telur, ada sayur, dan sebagainya Kita duplikasi Kemudian duplikasi itu yang kita bawa ke lab nantinya Padahal yang dimakan oleh si respondent Itu adalah sayurnya cuma setengahnya Berarti kan otomatis akan terjadi overestimate hasil lab-nya Seperti itu Nah Jadi untuk mengkontifikasi apa yang dimakan Ada berapa jumlah yang dimakan Dari yang disajikan itu Baiknya dikombinasikan dengan weight dietary record Ini kalau dari segi diagram ya Dia masuk ke prospektif Ada estimated food record Weight food record Dan juga duplicate diet model Atau nama lainnya Duplicate food record Atau duplicate count Seperti itu Itu nama lainnya Seperti itu Nah sekarang Yang jadi pertanyaan ya Bagaimana sih cara melakukannya Nah jadi Secara umum Partisi fan atau sirponen ini Diminta ya Untuk menyiapkan porsi yang sama Persis Seperti yang dia makan atau minum Seperti itu Kemudian Porsi tersebut Porsi yang sama tadi itu Yang duplikasinya Itu dianalisis di laboratorium Nah Tentu saja ya Karena ini adalah Makanan Maka perlu di handle dengan Teknik-teknik analisis Yang tepat Jangan sampai Apalagi kalau labnya jauh Berarti si Makanan di duplikasi ini Perlu di handle Jangan sampai dia berubah Selama perjalanan Berubah karena mengalami Dekomposisi Karena suhu Dan sebagainya Atau cara handle Tangan yang tidak Tepat Bahkan juga waktu analisisnya Juga harus Menggunakan Taktik-taktik yang bagus Dalam analisis Nah di beberapa penelitian Misalkan Uplikasi HERS At all 2013 Duplikasinya itu Boleh dilakukan Si enumerator Yang tinggal Jadi emang Enumerator yang diharapkan Si tinggal ya Di rumah Kemudian mengikutin Waktu pagi hari Apalagi dimakan Diplikasikan Siap hari Apalagi dimakan Diplikasikan Sampai Misalkan Komplit satu hari Seperti itu Boleh selama Waktu periode Nah bagian sih Cara penerapannya Dan juga penggunanya Dia sering sekali ya Si metode ini Digunakan untuk Penelitian-penelitian Yang sifatnya Institusional Dan juga untuk Meneliti Metabolik Keseimbangan Metabolik Jadi Kalau di metode Metode yang lainnya Mereka itu tergantung Dengan Food Composition Atau DKBM Dapur komposisi makanan Atau TKPI Yang TKPI itu Baik yang Tabel Atau sekarang Sudah ada yang Website Atau juga TKPI Yang sudah masuk Dalam Software Misalkan Industri Jadi sebenarnya Sudah ada Dapter komposisi Bahan-makanannya Di dalam Sistemnya Seperti itu Kelemahannya apa Karena Kadang-kadang Makanan itu Memiliki variasi Set gizi Kalau tempat Tanaman yang berbeda Itu akan Memilikan Set gizi Yang berbeda juga Kalau Kita hanya Menggunakan Deter komposisi Bahan-makanan Itu bisa jadi Akan Over to Underestimate Seperti itu Selain Metabolic Balance Tadi Dia juga Digunakan Untuk Menilai Stress Elemen Dan juga Kontaminan Ya Misalkan Makan-makan Mengandung Kontaminan Merkuri Sebagainya Atau mungkin Di pertanian Ada Residu Residu Pupuk Seperti itu Di Dipangan Seperti itu Ya itu Sangat Bagus Sekali Karena Kadang-kadang Data Kontaminan Itu Terbatas Jadi Di daftar Komposisi Bahan-makanan Kadang-kadang Ada Nutrien Yang tidak Ada Yang tidak Dituliskan Karena Datanya Tidak ada Seperti itu Kalau dengan Ini Dianalisis Secara khusus Di Laboratorium Tentu saja Dapatkan Hasilnya Atau Bisa Juga Kalau memang Fokus Ke Z-Gizi Tentu Yang berkaitan Dengan Tentu saja Tadi Lahannya Lahan-lahan Yang berbeda Tadi Memiliki Z-Gizi Bebeda Selenium Iodin Dan juga Zing Ini kan Terkaitan Dengan Lahan Iodin Itu Dia Mudah Larut Dalam Di Air Dan Di Pegunungan Itu Cenderung Dia Rendah Iodin Kenapa Karena Air hujan Turun Di Pegunungan Air hujan Itu Mengifat Iodin Turun Sungai Kemudian Sungai Ke laut Makanya Banyak Kejadian Iodin Gangguan Iodin Iodin Disorder Itu Di Daerah Gunungan Nah Terus Makanan Makanan Ataupun Tangan Yang Tanam Di Sana Memiliki Iodin Yang Lebih Rendah Seperti Itu Nah Kalau Kita Membandingkan Langsung Dengan Tadil Komposibahan Makanan Itu Akan Menjadi Underestimate Yang Biasa Dimakan Oleh Penduduk Kegi Pegunungan Yang Iodin Rendah Sedangkan Kita Menggunakan Daktil Komposibahan Makanan Iodin Itu Mungkin Diambil Dari Bahan Makanan Yang Di Daerah Pertanian Yang Dataran Rendah Dan Metode Ini Sangat Cocok Untuk Digunakan Di Negara Berkembang Pertama Untuk Responden Yang Tidak Dapat Membaca Menulis Seperti Itu Atau Memiliki Makanan Makanan Yang Khas Yang Itu Belum Ada Di Datar Komposibahan Makan Sebenernya Si Duplicate Pertanian Ini Bisa Menjadi Satu Inisiator Satu Langkah Awal Untuk Melengkapi Tabel Komposibahan Makanan Jadi Dari Hacu Analisis Bisa Di Update Ke Datar Komposibahan Makanan Yang Ada Seperti Itu Tentu Memiliki Kelebihan Kekurangan Kelebihannya Lebih Akurat Karena Langsung Dianalisis Di Lab Ini Tenggung Tergang Dianalisis Kalau Cual Analisis Menggunakan Alat Yang Sanggi Hasilnya Akurat Dan Omission Of Food Consum Is Minimized Omission Ini Adalah Omission Itu Adalah Kelewatan Dari Makanan Maksudnya Seperti Ini Biasanya Kalau Di Metode Food Record Bisa Jadi Respondent Ini Tidak Melaporkan Apa Yang Dia Makan Atau Tidak Menulis Apa Yang Makan Sambal Sambal Saos Kadang Tidak Dituliskan Itu Ketinggalan Nah Kalau Metode Duplicate Ini Karena Apa Yang Dia Makan Langsung Diduplikasi Kalau Nambahkan Saos Saos Dimasukkan Disitu Dan Dianalisis Nah Tentu saja Jadi Itu Maksud Dengan Omission Of Consum Is Minimized Lalu 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 Limitation Sangat Mahal Sekali Dalam Melakukan Metode Ini Dan Butuh Effort Dan Time Yang Lebih Dan Bisa Jika My Underestimate User Impact Ini Bisa Jadi Apa Yang Diduplikasi Waktu Penelitian Itu Masih Mungkin Sedikit Sesuai Dengan Kebiasaannya Belum 100% Kebiasaannya Jadi Jadi Underestimate Dan Tidak Praktis Untuk Kurang Praktis Digunakan Untuk Studi Yang Skala Besar Seperti Itu Nah Itu Saja Kebiasa Kekurangannya Secara Umum Sekarang Kita Masuk Ke Latihan Untuk Latihan Silahkan Cari Journal Yang Menerapkan Duplicate Account Sama Seperti Latihan Sebelumnya Tuliskan Full Citation Kemudian Baca Bagian Metode Ceritakan Percedure Yang Diterapkan Dan Tuliskan Di kolom Channel Literature Easy Di Bagian Video Ini Oke Jangan lupa Kerjakan Latihan Quiznya Di Bagian E-learning Sekian Dari Saya Assalamualaikum Wb